Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan guru penggerak dimana saja berada Selamat siang Selamat jumpa dengan kami kelompok Atikan Di bawah binaan fasilitator Ibu Atik Indarini Dan pendamping praktik Ibu Iyan Diana Iskandar Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan Pengelolaan program berdampak pada murid Kami dari kelompok Atikan Pawan Kuswanda, Reni Purwanti, Nani Daryani, dan Darsi Program sekolah yang akan kami kembangkan Yaitu kok kurikuler Dengan jenis program Ustadz masuk sekolah Target yang ingin dicapai 1. Peserta didik memiliki ahlakul karimah 2. Peserta didik mampu membaca Al-Quran 3. Peserta didik mampu beribadah sesuai pikir 4. Tercapai target kurikulum pendidikan agama Islam dan pendidikan Pancasila 5. Sekolah memiliki brand image yang baik 7. Karakteristik lingkungan yang mengembangkan kepemimpinan murid Disadur dari Nobel Noble TNH Make Great tahun 2016 1. Lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif Hingga berkemampuan dan berkeinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain dan sekelilingnya 2. Lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana 3. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademiknya 4. Lingkungan yang melatih murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitarnya 5. Lingkungan yang membuka wawasan murid agar dapat menentukan dan menindaklanjuti tujuan, harapan, atau mimpi yang manfaat dan kebaikannya melampaui pemenuhan kepentingan individu, kelompok, maupun golongan 6. Lingkungan tersebut berkomitmen untuk menempatkan murid sedemikian rupa sehingga aktif menentukan proses belajarnya sendiri 7. Lingkungan tersebut menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah kesempitan dan kesulitan Karakteristik lingkungan yang dipilih pada umumnya semua karakteristik lingkungan saling berkaitan Namun yang menjadi fokus adalah di lingkungan nomor dua yaitu lingkungan yang mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana Pepatah bilang dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah Jadi, siapa yang ingin hidupnya mudah, indah, dan terarah, hendaklah menjungjung tinggi dan merengkuk ilmu seni dan agama Program yang dikembangkan dalam rangka mengembangkan tujuh lingkungan sebagaimana dimaksud sebelumnya maka apa program yang akan dikembangkan? Yaitu program Ustadz Masuk Sekolah Program Ustadz Masuk Sekolah adalah sebuah program kokurikuler yang menunjang mata pelajaran PAI yang akan menciptakan tujuh lingkungan yang diinginkan Program ini bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila Bagaimana program tersebut dikembangkan? Kegiatan ini dilaksanakan seminggu sekali dengan waktu ditentukan oleh sekolah Tenaga pendidik atau Ustadz didatangkan dari MUI Kecamatan Sekitar Sekolah Capaian pembelajaran ditentukan oleh sekolah sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam Membentuk organisasi pelaksana kegiatan Mengapa program tersebut harus dikembangkan? Karena memberikan kesempatan kepada murid untuk memperdalam ilmu agama Islam Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mata pelajaran PAI Murid akan mendapatkan pengalaman baik dengan ahli agama Untuk memperdalam ilmu agama Islam sebagai bekal beribadah dan hidup dengan sesama Selain target pencapaian kurikulum mata pelajaran PAI Tercapai dengan baik juga membawa brand image sekolah di mata masyarakat Selanjutnya suara atau voice Yang pertama memberikan kesempatan murid untuk bertanya, memberikan pendapat, berdiskusi dengan ahlinya Dua melibatkan murid dalam memberikan umpan balik terhadap proses belajar yang telah dilakukan Tiga melibatkan murid dalam perencanaan pembelajaran Kemudian pilihan atau choice Memberikan kesempatan murid untuk menentukan cara dan media belajarnya Dua, mempresentasikan ilmu yang diperoleh sesuai kemampuan masing-masing Tiga, mengevaluasi hasil dari proses pembelajarannya Kemudian kepemilikan atau ownership Satu, mengajak murid mengatur layout kelas mereka sendiri Dua, meminta pendapat murid untuk menentukan bentuk pembelajaran dan penugasan Tiga, merespon umpan balik yang diberikan murid Empat, menciptakan lingkungan belajar di mana murid dapat menetapkan tujuan belajar Dan kriteria keberhasilan mereka sendiri Dan memantau dan menyesuaikan pembelajaran mereka Lima, melakukan shape assessment Kemudian narasi ustad masuk sekolah dapat kami jelaskan seperti ini Berbicara berbagai macam permasalahan yang terjadi dewasa ini Terhadap perilaku siswa Salah satunya disebabkan oleh adanya pendangkalan moral Dan dangkalnya pemahaman agama Hal ini salah satunya dibuktikan Dengan banyaknya siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran Laleh dalam beribadah serta perilaku yang menyimpang dari ajaran agama Seperti teroris dan lain-lain Oleh karena itu, sangat perlu dikembangkan program yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama Islam Khususnya agama Islam untuk menciptakan tujuh karakteristik lingkungan Yang diinginkan dalam rangka mengembangkan kepemimpinan murid bersama pakarnya itu ustad atau kiai atau ajelan Pepatah bilang bahwa dengan ilmu hidup menjadi mudah Dengan seni hidup menjadi indah Dan dengan agama hidup menjadi terarah Maka siapa yang ingin hidupnya mudah, indah, dan terarah Hendaklah menjunjung tinggi dan merengkuh ilmu seni dan agama Bila mana ilmu seni dan agama berkembang dengan baik Maka akan tercipta tujuh lingkungan yang kita inginkan Dimana salah satu yang paling kita inginkan Selain siswa pandai dalam ilmu agama Yaitu tercipta ahlakul karima atau ahlak yang baik Karena minimalnya mengetahui tiga makna jengkal ilmu Makna tiga jengkal ilmu Yang pertama, siapa yang menguasai satu jengkal Maka akan sombong dan angkuh Serta menduga telah berilmu Siapa yang menguasai dua jengkal Ia rendah hati dan mengetahui bahwa ia belum berilmu Ada pun jengkal ketiga hanya Allah sajalah yang mengetahuinya Selayaknya manusia tidak sombong dalam bidang yang dikuasainya Dan tidak pula berpura-pura mampu Berpura-pura mampu dalam bidang yang tidak dikuasainya Program ustad masuk sekolah memungkinkan ilmu seni dan agama Akan berkembang seiring sejalan Sesuai dengan minat siswa dan metode yang diberikan oleh ustad Contoh indikator, dalam tilawah Al-Quran Siswa akan berkembang dari tahap terpaksa menjadi biasa Dari biasa menjadi butuh Dan dari butuh menjadi kenikmatan Begitupun dalam program ibadah yang lainnya Akan terus berkembang ke arah yang lebih baik Dan menghasilkan siswa-siswi yang uswatun hasanah Atau suatu perilaku yang mulia Yang menjadi teladan bagi umat manusia Atau teladan yang baik Setelah program ini tuntas Maka akan tercipta banyak sekali dampak positif lainnya Salah satunya adalah Brand image Sekolah yang unggul dalam IPTEC dan IMTAP Guru dalam mendidik akan semakin mudah Dan mudah diarahkan Karena sudah tertanam takdim kepada guru Yang telah diajarkan oleh ustad Pada kegiatan ustad masuk sekolah Terlebih adalah harapan kita semua Bahwa berawal dari agama Akan tunggu profil pelajar Pancasila Sebagai wujud pencapaian Mereka belajar Akhir kata Saya memberikan sebuah kata mutiara Nabi Muhammad bersabda Barang siapa memuliakan orang alim Berarti ia telah memuliakan aku Barang siapa memuliakan aku Berarti memuliakan Allah Barang siapa memuliakan Allah Maka tempat kembalinya adalah surga Semoga kita semua Termasuk pada orang-orang yang memuliakan orang alim Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam guru penggerak Guru penggerak Indonesia maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih